Pemirsa Himpunan Pengusaha Nahdliin Indonesia Jawa Barat berupaya untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan lahan usaha dan pekerjaan. Hal tersebut salah satunya agar tingkat kemiskinan di Jabar bisa menurun. Tarian, nyanyian, hingga fashion show mewarnai pembukaan rapat kerja wilayah atau Raker Wheel Himpunan Pengusaha Nahdliin Indonesia Jawa Barat di salah satu hotel di Kota Bandung, Senin-Siang 15 Agustus 2022. Penampilan tersebut merupakan hasil karya salah satu pengusaha anggota HPN, LKP Karya Jelita yang dipimpin oleh Rani Setiowati. Semudah di hari ini kita bisa berpartisipasi yaitu untuk menendulkan bagaimana pengusaha Nahdliin, salah satunya dengan karya jelita yaitu di bidang kursus, salon dan pelatihan, juga bidang kemiraan usaha, ini yang ada di Jalan Macar nomor 7. Dan saat ini kita dengan lulusannya menampilkan pertama ada love vision, kemudian juga ada song singer-nya, kemudian juga ada dengan karyanya. Mudah-mudahan semua ini menjadi ekonomi kreatif yang menciptakan lahan usaha baru untuk ke depannya. Dalam Raker Wheel tersebut, setidaknya 61 orang dari 16 PC HPN sejauh Barat dilantik untuk menjadi pengurus baru HPN Jawa Barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Indra Sofyan pun berpesan agar HPN lebih semangat, bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat. Dirinya pun meminta agar para pengusaha yang tergabung dalam HPN menyesuaikan diri dengan sumber daya alam dan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Kita harus lebih semangat lagi, kemudian sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah baik kabupaten, kota maupun provinsi. Tentunya kami juga nanti tingkatkan dengan pemerintah pusat, karena pemulihan ekonomi ini tidak bisa sendiri-sendiri, jadi harus terus berkolaborasi. Kemudian peran dari para pelaku usaha di HPN ini sendiri juga, yang memang perlu ada pembinaan segala macam, mari sama-sama kita bangkitkan. Karena tanpa kerjasama ini, pelaku usaha tidak akan bisa tumbuh juga, dan pemerintah pun juga akan terdorong dan terbantu oleh para pelaku usaha ini yang tumbuh bersama. Senada dengan Indra, Ketua PWNU Jawa Barat, Juhadi Muhammad berharap, HPN Jawa Barat bersinergi dengan pemerintah untuk membangun usaha yang ada, hingga membuat industri dari sumber daya alam di Jawa Barat. Hal tersebut pun untuk meningkatkan lapangan usaha, agar tidak banyak pengangguran di Jawa Barat. Itu juga perlu kita bikin usahanya atau industrinya seperti apa, seperti Indah Mayu, kemudian Cirepon, dan daerah Karut itu punya kulit yang luar biasa, itu tentu HPN juga mampu untuk mendorong dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di kaupaten, kota yang di Jawa Barat, supaya bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan lapangan usaha, supaya juga jangan banyak pengangguran tentu ini juga akan meningkatkan atau menghilangkan kemiskinan yang ada di Jawa Barat. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PWN Jawa Barat, Asep Syaripudin berharap, melalui kolaborasi para pengurus HPN dengan pemerintah, empat program unggulan HPN bisa diterjemahkan tuntas, yaitu HPN Strong, HPN Network, HPN Capital, dan HPN Akademi. Program unggulan yang empat, unggulan yang dipopulerkan oleh kami, itu bisa diterjemahkan tuntas oleh teman-teman di daerah, yaitu HPN Strong, HPN Network, HPN Capital, dan HPN Akademi. Ini adalah sangat luar biasa program ini, kenapa? Karena mencakup dari 34 kebetulian yang ada di pemerintahan Indonesia ini. Pengurus HPN yang dilantik berasal dari 16 wilayah di Jawa Barat, diantaranya Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta beberapa wilayah lainnya.